Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Amma Baduh Para pemirsa sekalian Pada saat ini saya akan memberikan cara Untuk menangkal barang-barang kiriman Contohnya begini Kita punya rumah Kemudian tiba-tiba di rumah kita itu Kita menemukan sesuatu yang menjurigakan Barang itu dicurigai untuk menjelakai kita Atau keluarga kita Contoh Kita menemukan hewan misalnya Hewan seperti kalajimking Atau kaki seribu Hewan kaki seribu Atau kalajimking Kalau dari musim kemarau Kemudian tiba-tiba hujan Itu di rumah kita biasa Ada kalajimking Ada kaki seribu itu biasa Karena mungkin bumi itu panas Sehingga kalajimking itu keluar Sehingga kaki seribu itu keluar Itu biasa Ini misalnya tidak ada hujan Tidak ada musim kemarau Misalnya tengah-tengah malam Pas tiba-tiba ada kalajimking Di kamar kita Di lantai di kamar kita Atau hewan yang namanya kaki seribu Atau kita menemukan sesuatu Yang menjurigakan Seperti misalnya kita menemukan paku Paku yang dililiti Atau diikat dengan benang Itu kan tidak wajar Tidak mungkin Anak kita mau buat paku Kemudian diikat benang Atau istri kita Kan tidak mungkin Seperti jenisnya Kayak begini Ini kan paku Paku misalnya tiga Tiga Kemudian sudah diikat benang Kayak begini Kan tidak mungkin Anak kita main kayak gini Mengikat kayak gini Tidak mungkin Atau istri kita Ya sebaiknya kita Tanyakan satu persatu Kepada anak kita Apakah dia itu Main Main paku Seperti ini Atau istri kita Kalau mereka menjawab tidak Berarti Benda ini adalah Benda-benda kiriman Yang ada aura-aura Sihirnya Bagaimana caranya Seperti hewan tadi Caranya bagaimana Maka kalau kita menemukan Barang kayak gini Barang ini kita ambil Kita ambil Atau Kalajimking Misalnya Hewan Kalajimking Kaki seribu Itu kita tangkap Kita bunuh Itu tidak apa-apa Kemudian Misalnya Paku kayak gini Kita ambil Kemudian kita bacakan Asma Namanya Asma Asma penangkal Asma nya itu begini Bismillahirrohmanirrohim Saya ulangi Bismillahirrohmanirrohim Paku ini diambil Atau Hewan itu Kita bunuh Enggak apa Kalajimking Yang mencurigakan Apakah gini seribu Yang mencurigakan Itu Kita bunuh Kemudian Misalnya Paku Paku ini kita ambil Kemudian kita bacakan Asma Asma penangkal Asma nya begini Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Ahli Tidhalimin Bukan Ij'ali Tidhalimin Tapi Allahumma Ahli Tidhalimin Wasyuraka'ahum Wajunudahum Ajma'in Kita baca Tujuh kali Allahumma Ahli Tidhalimin Wasyuraka'ahum Wajunudahum Ajma'in Setelah kita baca Kita tiupkan Pada benda Yang mencurigakan Atau Pada hewan Kalajimking Dan Kaki seribu Yang sudah kita bunuh Kita tiupkan Misalnya ini Misalnya Bolbolin ini Misalnya Kalajimking Yang sudah kita bunuh Kita tiupkan Tiupkan Setelah kita baca Tujuh kali Kita tiupkan Kemudian Paku dan Kalajimking ini Atau salah satu Di antara kedua-duanya Itu kita buang Hewan yang sudah mati Grupa Kalajimking Atau kaki seribu Atau Paku kayak gini Itu kita buang Tapi buangnya Jangan di sekitar rumah kita Apalagi di dalam rumah kita Jangan Kita buang di sungai Kita buang di pekarangan Yang banyak air kotornya Kita buang Atau di sungai Jangan dibuang Di sekitar rumah kita Jadi diambil Kemudian dibacakan Asma itu Asma penangkan Kita baca tujuh kali Kita tiupkan Pada benda kayak gini Yang diturigai Ada aura-aura Sihirnya Atau kiriman-kiriman Dari orang lain Atau hewan Kalau jingkir Kaki seribu Yang sudah kita bunuh tadi Kita bacakan itu Sebanyak tujuh kali Kemudian setelah kita bacakan Kita buang Kita buang di sungai Insya Allah Hewan yang sudah menjadi Mayat ini Yang sudah mati Atau patuh Kiriman dari orang ini Tidak akan ada hasiannya lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Bila hitub Wa jidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.